Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Kini kita mengudara kembali bersama MPS. Ini ada berita kawan. Disadul dari detiknews.com Dengan judul Ustadz Yusuf Mansur dilarikan ke rumah sakit. Jakarta Ustadz Yusuf Mansur pagi ini dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Yusuf Mansur dibawa ke RSPAD karena hemoglobin atau HB dan eritrosit yang sangat rendah. Kabar itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya At Yusuf Mansur New Senin 21 Juli 2021 Karena HB dan eritrosit yang rendah. Yusuf Mansur pun menjalani donor darah. Pagi ini 21 Juli 2021 Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala HB saya Alhamdulillah masih ada 5 Rendah sangat Tapi masih hidup Hehehehe Eritrosit rendah Sat besi juga rendah Semua Alhamdulillah Dibantu kawan-kawan pimpinan Dan tim dokter RSPAD Yang luar biasa Pakai hati semua Ini lagi proses transfusi darah Atau donor darah Tulis Yusuf Mansur Barisam pendonor yang soleh-soleh Udah siap diproses dan di-screening Pagi ini di RSPAD Lanjut Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur mengatakan Jika tidak menjalani transfusi darah Ia bisa kolaps Sebab suplemen saja tidak cukup Untuk mengatasi kondisinya Saya harus segera melakukan transfusi darah Kalau enggak Kolaps Karena kalau terlalu rendah semua Telat ngangkat Kalau pakai makanan Suplemen Dan sekedar istirahat Banyak darah yang siap Dan tersedia Namun Pihak RSPAD Mempersilahkan saya Memilih dan mengupayakan Darah siapa yang mau dimasukkan Kedalam tubuh saya Jadi satu dengan darah saya Ungkap Ustadz Yusuf Mansur Lanjut kawan Oke ini sekedar informasi Bahwa kondisi Ustadz Yusuf Mansur Saat ini artinya Beliau kurang baik Ini bisa dikategorikan Sangat-sangat rawan Jika segera tidak ditangani Dan saya tadi juga Baca di Instagramnya Ya Ustadz Yusuf Mansur Juga mengatakan Bahwa beliau bukan Manusia yang sempurna Beliau juga Banyak hilap Beliau juga Bilang di Instagramnya Saya baca tadi itu Makanya saya langsung buat ini ya Saya cari beritanya Karena saya nonton di Instagram tadi Ulangi di Youtube Eh pada di TikTok Saya lihat di TikTok tadi Ya di TikTok Jadi beliau Saya mau lihat Ya Ulama yang sangat muda Ya mungkin selama ini Selalu ada pendapat Kontroversi ya Ya Namun disini ada yang harus saya Akui Ya beliau Ya Ustadz Yusuf Mansur ini Mengatakan di TikToknya Yang saya baca itu Mengakui bahwa Banyak hilap Banyak dosa Dan semoga Dosa-dosanya ini Terhapus oleh sakitnya ini Mudah-mudahan Karena bagaimanapun Ustadz Yusuf Mansur ini Bagi saya Masih melihat juga Ya Masih melihat juga bahwa Bulia ini seorang pemuda Ya seorang ulama muda Yang terus bergerak Saya lihatnya dari Segi untuk membangkitkan ekonomi Ya ekonomi rakyat Indonesia Secara umum ya Dan ekonomi umat Islam Ya umat Islam secara khusus Memang beberapa video saya Lalu Saya Pernah beberapa kali Mengkritik Ustadz Yusuf Mansur Ya karena selalu Keceplosan Ya Seperti yang masalah Orang miskin dan sebagainya Ya Itu harus saya lakukan Harus saya kritik itu Yang seperti-seperti itu Namun Wahai saudaraku Jikapun kita Mengkritik seseorang Siapapun Jangan dengan dasar Kebencian Wahai saudaraku Karena itulah kita Sebagai manusia Sebagai insan Yang memiliki kebaikan Juga Pasti memiliki Keburukan Yang buruk Yang tidak baik Kita kritik Tapi jangan dengan Kebencian Dengan mengabaikan Semua kebaikan-kebaikan Yang pernah dilakukannya Jadi pada saat ini Saya secara pribadi Mendoakan Ustadz Yusuf Mansur Biar bisa segera Sehat kembali Diangkap penyakitnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan boleh bisa kembali Beraktifitas Berda'wah Sesuai dengan ilmu Yang dimilikinya Dan semoga Kedepan semakin baik Tersterang Wahai saudaraku Saya senang dengan Orang-orang Yang jika dikritik Dia mengakui Kesalahannya Dan berusaha Untuk memperbaikinya Ini adalah Salah satu kelebihan Yang saya lihat Di Ustadz Yusuf Mansur Di luar dari Kontroversi-kontroversi Yang Beberapa kali Dilontarkan di Media sosial Atau di publik Namun Saya juga Harus bisa melihat Dua sisi Dalam setiap kehidupan Kepada siapapun Saya harus selalu Melihat dua sisi Yaitu Sisi kebaikan Dan Sisi keburukan Seperti saya Saudaraku bisa melihat Diri saya ini Dua sisi Entah dari sisi Kebaikan Atau dari sisi Keburukan Mudah-mudahan Dengan kritikan-kritikan Terhadap Sifat-sifat buruk Itu Menjadi Pelajaran Untuk berbuat Dan berbuat Yang terbaik Sekali lagi Saya mengajak Kepada saudaraku Mari Kita boleh Mengkritik Siapapun Tapi jangan dengan Ada nada Kebencian Di hati kita Ya Karena setiap orang Masih memiliki Kesempatan Untuk memperbaiki Yang buruk Dan yang terakhir Sekali lagi Saya doakan Ustadz Yusuf Mansur Bisa segera Pulih kembali Dan diangkat Penyakitnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Terima kasih saudaraku Tetap Semangat Sekali di udara Tetap di udara Bersama MPS Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati